Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa ketemu lagi dengan saya Kali ini saya akan membuat tempe goreng tepung ya pemirsa Untuk bahan-bahannya bisa dibaca di deskripsi Dan cara memasaknya bisa disimak di video ini Ini bahan utama ada 1 bungkus tempe Kemudian tepung terigu Dan untuk bubuk-bumbu ada garam Bawang putih Ketumbar Kemudian kaldu bubuk ya atau penyedap rasa Terus daun bawang Minyak goreng dan air secukupnya ya pemirsa Pemirsa mohon dukungannya untuk Jangan lupa ya untuk subscribe, komen, dan like ya Kemudian klik tombol lonceng Untuk update video saya berikutnya Ini pertama kita haluskan dulu ya untuk kumbu-kumbunya Ada ketumbar, bawang merah, dan garam ya pemirsa Kemudian kita iris-iris ya untuk daun bawangnya Diiris halus pemirsa Dan untuk tempenya dipotong menjadi dua ya pemirsa Agar tidak terlalu lebar Kemudian diiris tipis-tipis Ini satu potong bisa menjadi beberapa bagian ya Ini bisa menjadi enam bagian pemirsa Jadi untuk dua potong atau satu bungkus tempe Bisa diiris menjadi dua belas bagian ya pemirsa Kemudian kita buat adonannya Ini masukkan tepung ya ke satu wadah Yang agak besar Kemudian masukkan bumbunya Terus tambah kaldu bubuk atau penyedap rasa ya Kira-kira setengah sendok teh ini pemirsa Kemudian masukkan irisan daun bawang Dan tambahkan air ya sedikit demi sedikit Sambil diaduk-aduk Ya pemirsa ini membuat tempe goreng tepung ala saya ya Jadi kalau mungkin caranya atau bumbu-bumbunya Bumbunya kurang pas dengan cara atau selera ya Untuk bumbu-bumbu dengan pemirsa Silahkan sesuaikan ya Dengan selera pemirsa masing-masing Ini tempe sudah dimasukkan atau dicelupkan ke bumbu Kemudian digoreng ya satu persatu pemirsa Jangan lupa untuk dibalik Ini sudah mateng ya Warna kuning keemasan atau cenderung coklat Ini rasanya renyah ya pemirsa Rasanya gurih Dan renyah Ini untuk gorengan yang kedua 12 tempe bisa Saya goreng tiga kali ya Ini karena untuk Biar minyaknya muat ya Untuk dimasukkan 4 tempe Satu kali goreng Ini demikian tadi pemirsa Cara saya membuat tempe goreng tepung ya pemirsa Ini sudah siap disajikan Dimakan pakai cabai rawit hijau ya untuk lalap Ini rasanya wah mantap pemirsa Gurih anget-anget dimakan sambil minum teh ya Oke pemirsa terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai Sekali lagi mohon dukungannya untuk subscribe, komen, dan like ya Dengan cara klik tulisan subscribe warna merah di pojok kanan bawah video Kemudian klik tombol lonceng untuk update video saya berikutnya Terima kasih sudah menonton sampai selesai Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton